Padahal enak kalau jadi si Akum. Kum, tuh! Si Doy tuh, adopsi aja jadi anak! Aduh! Kamu mau, Kum? Mau apa? Adopsi saya. Mau, Kum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Kos. Ya, Cuk. Habis belanja ya, Cuk? Ngeborong? Ah, enggak. Biasa aja. Sekalian, sama uang saya mau terhasan? Ya, kan. Kurang enggak? Enggak. Malahan ini kebanyakan, Cuk. Makasih ya. Salmi-salmi. Neng. Ulangi dulu. Neng mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ca sih. Enggak apa-apa, Kos. Ceritanya gue kangen. Mungkin dengan dengerin cerita-cerita kampung. Neng mau ngobrol-ngobrol? Iya. Ayo. Saya mau ke tempat Rasan dulu. Balikin motor. Iya. Selanjutnya apa? Banyak ada nugget, sosis, es, green. Pokoknya semua favoritnya saya beri. Masuk, Kom. Si Hasan mau jual motor, Kang. Motor yang ini? Iya. Masih baru. Dijual murah. Si Hasan teh mau ke Sumatera. Mau kerja sama Akangnya. Harusnya kamu ngomongnya sama si Esi. Jangan sama saya. Lagian kamu juga telat. Saya kan juga sudah ngambil motor baru. Maksudnya si Esi. Iya, Kang. Ayo masuk, Kom. Ibu, ini mau digimanain. Bawa ke kamar aja, Gelis. Oh, ya. Duduk, Kom. Ya, Cik. Saya tuh pengen sekali berangkat. Tapi nggak diizimin sama suami saya. Katanya, laki-laki itu harus jadi kepala rumah tangga. Memang kalau perempuan bekerja, laki-laki nggak jadi kepala rumah tangga lagi? Itu mah pikiran pecik. Kom. Saya kerja. Akum di rumah. Tapi yang jadi kepala rumah tangga kan tetap tang aku. Kamu bisa lihat sendiri, kan? Zaman mah udah berubah. Nggak masalah siapa yang cari nafkah. Kamu kan sadar kalau kau suara, lu cuma bisanya ngejek. Penghasilannya kecil. Kamu yang bisa punya kesempatan untuk punya penghasilan banyak, kenapa disiasiakan? Menyelahi kodrat katanya. untuk lomong diew kepingin suara besar. Tidak tinggi lagi. ini Seandainya dede cantik yang pulang, dan saya itu Kang aku, pasti saya akan beri tanah, beli sawah, biar saya ada kegiatan jika dede cantik berangkat kembali ke luar. Disini banyak perempuan kerjanya mecahin batu di sungai, yang seharusnya itu mah dikerjakan sama laki-laki. Itu baru namanya nyalahin kodrat, tapi orang-orang disini pada diem aja tuh. Yang dibutuhkan disana itu perempuan, kalo misalkan yang dibutuhkan laki-laki, pasti suami yang berangkat. Suami itu harus bertanggung jawab sama keluarga katanya. Ngurus rumah sama ngerawat anak bukan tanggung jawab. Kak, saya pulang ke luar ya Kak. Ngapain? Kayaknya warungnya juga bukanya masih lama, kasian anak saya belum makan. Yaudah Ki. Barang kan? Barang mulu dan? Ceng, kita pulang juga yuk. Saya disini aja lah, dirumah juga ngapain sepi. Kan warungnya juga masih tutup Ceng. Kamu pasti mau nungguin. Aku! Dari mana, Kum? Sini duduk-duduk! Ceng, geser sedikit. Saya duduk disitu. Kamu duduk doi! Disini nih! Alah ilah doi doi! Disini disini ah! Kum? Kamu beli motor baru ya? Istri saya yang beli. Semua juga begitu, Kum. Jangan begitu lah, Kum. Kalau yang namanya barang punya istri, itu milik kita juga. Kan udah suami istri, berarti milik bersama. Ya kan? Kamu tuh ngomong begitu buat nyenengin diri kamu sendiri? Atau buat nyenengin saya? Itu mah alasan aja, Kom. Biar kamu tetep di rumah. Kalau kamu kerja di luar, kamu jadi pintar. Laki-laki itu takut punya istri pintar. Yang pasti, kita harus bisa jaga diri. Bisa ngurus diri. Bisa ngurus istri. Bisa ngurusin anak. Bisa ngurusin rumah. Supaya istri kita itu semakin sayang sama kita. Iya, itu betul. Ini motor siapa sih? Ngalangin aja tiap hari. Dari mana, Dang? Ini abis masang internet. Dang! Internet itu bahaya buat anak seumuran Debbie. Banyak situs dewasanya bisa ngerusak otak. Saya tuh contoh. Itu harus saya ngekasih main komputer dulu. Biar dia tau dulu mana yang bener, mana yang enggak. Baru saya beliin komputer. Lagian beli komputer mah. Gak perlu nunggu dikasih majikan. Beli aja sendiri. Cemen itu mah. Justru yang paling bahaya itu, Ceng. Ketika anak kita nongkrong di warnanya terlalu lama. Seperti si Edward. Ri! Saya pulang dulu. Ceng. Aku mau ngejar kulkas. Ya berarti dia beli kulkas. Wah. Berarti aku punya kulkas baru ya, Ceng? Biasa aja kali doy. Kulkas kecil doang. Paling satu pintu. Ceng. Internet itu apa sih? Kakaknya Kornet. Adeknya Kornet. Apa lagi? Enggak. Dede cantik. Dede cantik. Kalau misalnya Dede balik lagi sama kamu. Tapi di hati nggak mau berangkat ke luar negeri. Gimana? Kang kau suaranya lagi pusing ya? Iya. Saya sedih lihat kakak pun. Pantes pertanyaannya sulit. Dulu waktu Kang Akum kerja di Jakarta. Saya tuh selalu berdoa setiap hari. Biar Kang Akum tuh punya banyak kerjaan. Banyak uang. Tapi begitu Kang Akum banyak kerjaan. Saya tuh jadi takut. Takut kalau dia tuh tertarik sama perempuan lain. Dan saya nggak pernah ngerasa aman. Kamu tuh nggak takut. Kalau suatu saat koswara itu dapet penumpang buas besar. Terus buas besar itu tuh tertarik sama koswara. Koswara diajak kerja. Koswara jadi sukses. Sementara kamu makin tua. Makin gembrot. Perut kamu tuh udah gembior-gembior. Kamu nggak ngurus badan. Tapi kalau kamu punya uang sendiri. Kamu bisa ngurus badan. Makin cantik. Koswara jadi takut kehilangan kamu. Saya bagusku. Kesemu begini. Hei. Takut di ganti perempuan. Semakin banyak kemarin. Assalamualaikum salam, ini namanya konsep pengalihan, kalau kamu di rumah terus, kamu hanya berkutat memikirkan hal yang sama. Dengan kamu banyak main keluar, kamu akan melihat banyak hal, hal-hal baru yang bisa membuat pikiranmu itu teralihkan. Iya pak. Ya tapi ingat, banyak main keluar dalam artian yang baik, yang positif. Iya pak. Dan jangan boros. Iya pak. Bapak ke masjid dulu. Iya pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya jadi cepat dan lancar, kalau Pak Kades bekerja sepenuhnya untuk warganya. Bu Yoyo kenapa? Anu pak, saya itu diajak bergabung di biro yang lain, saya bingung pak. Sejujurnya, saya sudah mendengar berita itu Bu Yoyo. Pak Mustahakimu udah dengar? Iya sudah. Menurut bapak saya harus bagaimana? Kalau boleh saya menyarankan sesuatu sama Bu Yoyo. Saya juga pengen yang terbaik buat saya. Tapi kalau saya jadi Bu Yoyo, Bu Yoyo kan bukan pegawai di sebur makmur ini. Bu Yoyo gak punya kewajiban untuk mengirim orang melalui biro ini. Dan dia juga boleh kok bebas mengirimkan ke biro mana saja. Tapi kalau Bu Yoyo tanya kepada saya apakah saya sedih? Jawabannya iya, saya sedih Bu. Tapi saya kan gak punya hak untuk menghalangi karir Bu Yoyo. Saya jadi semakin bingung, Pak. Bu Yoyo, saran saya Bu Yoyo lakukan yang terbaik menurut Bu Yoyo. Ya. Pak Mustah. Iya. Arisannya dilanjutkan Pak Mustah. Baguslah. Satu modalnya sekarang, Ustaz. Modal apa? Ustaz kan bilang mau modalin saya. Pak Ustaz yang modalin saya yang pikulin. Pak Ustaz sembilan puluh persen. Saya sepuluh persen. Kan gitu perjanjiannya. Iya. Ustaz? Kamu tahu perkara apa yang paling buruk di dunia? Pasti tidak tahu. Perkara yang buruk di dunia adalah... Ustaz. Ustaz. Perkara yang buruk adalah perkara uang dibicarakan di awal. Ambil dulu barangnya. Nanti kalau laku baru dibayar. Tapi perjadiannya tetap. Pak Ustaz sembilan puluh persen, saya sepuluh persen. Terserah kamu. Terserah kamu. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Saya ikhlas. Terserah kamu tahu. Kesalahan seseorang itu dilihat dari teguh tidaknya dia memegang perjanjian. Saya teguh. Kamu ocak. Iya, Pak Ustaz. Sudah. Sudah. Sudah masuk ke Tua Drip. Siapa yang dilirin aja? Kita ulang lagi dari awal ngitungnya. Ini udah diulang sampai lima kali, Aak. Kalau selisihnya cuma sepuluh atau lima puluh ribu, itu masalah itu. Atau mungkin ada yang keselip. Ini mah delapan ratus ribu. Coba A ingat-ingat lagi. Buat beli apa? Aak tidak tahu. Kalaupun Aak belanja apa-apa kan pasti Aak ada bonnya. Tapi kemana lapan ratus ribunya? Aak jangan bohong. Aak kemanain? Aak tega sama Esi. Buat apa uangnya? Esi teh jauh-jauh Aak carinya. Coba A kemanain uangnya? Bukan A, habiskan. Tapi... Terus kalau bukan A, habiskan A kemanain? Aak pinjamin ke Koswara. Aak pinjamin uang ke orang gak bilang sama Esi? Aak mau dikituin? Aak? Terus gimana kalau Koswara gak bisa bayar? Kita itu kemarin baru kekurangan uang A. Hampir aja Febri tuh gak bisa studi banding. Aak marah? Tidak. Gimana kalau kita ada kebutuhan mendadak? Febri sakit? Ini rumah ambruk? Atau longsor lagi? Kita tuh pinjamin sama siapa? Siapa yang mau minjamin kita? Dan gak akan ada orang yang mau minjamin kita. Yang ada orang-orang tuh bukan minjamin. Malah nyeritain kesusahan kita kemana-mana. Iya kan? Aak minta maap. Minta maap minta maap gampang. Aak tidak akan ulangi lagi. Semua orang juga pengennya lele di rumah. Kumpul sama anak istri. Tapi kali ini kondisi yang harus bikin kita tuh pisah. Mesti kerja keras. Iya mati Aak kaki. Dan kita gak harus ribut kayak begini. Aak. Sini. Aatnya ngambak. Sini Aak. Aak. Kita itu bukan orang yang kelebihan uang. S.C.T. harus kerja keras untuk setiap real yang kita kumpulin. Dan S.C.T pergi jauh-jauh ke luar negeri. Bukan untuk mencukupi kebutuhan orang. Untuk mencukupi kebutuhan kita. Mencukupi kebutuhan kita. Iya, Pak. Saya sudah pikirkan. Tapi, Pak, saya itu sudah lama bekerja sama Pak Mustakim. Dan Pak Mustakim itu banyak sekali membantu saya. Iya, Bu Yoyo. Saya tahu. Pak Mustakim itu memang orang baik. Iya, Pak. Beliau itu sangat baik. Beliau sangat membantu saya. Waktu saya butuh ini, butuh itu. Beliau juga yang membantu saya. Waktu saya pulang dari Jeddah, Pak. Di sini saya nggak tahu mesti ngapain. Mau balik ke Jeddah, saya takut. Di sini nggak punya pekerjaan lain. Akhirnya Pak Mustakim yang mengajarkan saya untuk bisa jadi agent. Alhamdulillah, Pak. Saya bisa dan saya berhasil. Iya, Bu Yoyo. Bu Yoyo bukan hanya bisa. Tapi, Bu Yoyo itu hebat. Terima kasih, Pak. Waktu saya nggak punya uang, juga Pak Mustakim yang selalu telepon saya. Bahkan, Pak, waktu saya sakit pun, Pak Mustakim yang ngantar saya ke dokter, kok asalnya tuh saya seperti orang yang nggak tahu terima kasih kalau saya sampai ninggalin beliau begitu, Pak. Pak Mustakim juga pernah bilang sama saya, dalam bekerja itu bukan cuma sekedar kerja, tapi harus jujur. Kalau nggak karena kata-kata Pak Mustakim itu, mungkin saya udah di penjara sekarang, Pak. Karena dulu saya pernah tergiur buat malsuin dokumen keberangkatan orang. Aduh, Pak. Saya tuh minta maaf. Sepertinya saya nggak bisa bergabung sama Bapak. Baiklah, Bu Yoyo. Kalau itu memang sudah keputusan Bu Yoyo. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Yoyo. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Kos. Waalaikumsalam, Kakakku. Jadi begini, Kos? Jadi begini, Kos? Masalah utang, ya, Kang? Iya, Kos. Iya, Kang. Motornya udah saya iklanin. Saya minta waktu satu-dua hari lagi. Alhamdulillah. Makasih, ya, Kos. Saya, Kang. Terima kasih. Karena Kakak aku udah bantuin. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya, Kang. Aku... Saya minta maaf, ya, Kos. Saya minta maaf sama kawan aku. Beri telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Akhirnya harus dijual juga. Cik, Yoyo. Eh? Dumin Cik. Ini, Cik. Udah komplit semua, KTP, aksek kelahiran, sama cura-cerek. Udah. Oh yaudah insya Allah Cice urus. Tapi sesuai yang Cice bilang kemarin ya, Cice gak janji kamu bakal berangkat cepet. Gak apa-apa Cice, tidaknya tes saya punya harapan. Ya insya Allah mudah-mudahan dapat diterima ya. Amin Cice. Eh Pak Mustaakim. Mau kemana Bu? Saya baru mau ke kantor Bapak. Oh yaudah kalau gitu bareng sama saya, ayo. Iya Pak ya. Oke, saya ngapain dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan banget Bapak. Cice, jangan lupa. Iya, iya. Kamu teh jadi ke Sumatera? Jadi minggu-minggu ini? Minggu kabar dari Kang Asep. Motor kamu teh titipin atau ke saya biar saya ojekin? Ribet, Kos. Saya kirim storannya setiap bulan. Sudah ada yang nawar, Kos. Mungkin besok membelinya datang. Belum tentu juga saya tebalik ke sini lagi. Ambil motor baru aja. Tiga juta nomor kamu masih laku. Buat bayar utas sama Kang Aku. Sisanya buat DP. Bayar cicilan rumah aja saya pusing, San. Coba minta tolong sama Pak Kemet. Jangan minta tolong, tapi minta pendapat. Semua yang mengerjakan si Tessy. Saya seperti sudah tidak ada gunanya lagi. Dulu kan kamu juga begitu, Um. Tapi kamu enggak ada masalah. Sebenarnya dari dulu, Doi. Makanya saya belajar masak. Kalau saya masak kan masih ada yang bisa saya kerjakan. Oh. Kamu begitu juga enggak kalau si Atem pulang? Saya emang enggak masalah, Kum. Kalau ada apa-apa. Kalau saya disuruh masak ya saya masak. Kalau dilarang masak ya saya enggak masak. Enak kan jadi kamu? Kum. Kamu ngeledek saya ya? Enak ya kalau kita bisa kerja di luar negeri. Punya uang sendiri. Bisa beli apa yang kita mau. Dihargain di rumah. Udah gitu, Teh. Suami juga enggak semena-mena sama kita. Iya, Cik Engkom. Kalau kita enggak kerja, kita di rumah aja. Suami punya uang sedikit aja. Pasti cari kesalahan kita. Ujung-ujungnya Teh, nikah lagi. Kita ditinggalin. Kayak saya. Iya. Ya udah yuk, Cik. Saya buru-buru mau ke warung. Mikro webnya apa, Bu? Alat masak juga. Kayak oven. Biasanya emang buat ngangetin makanan. Tapi rasanya enggak akan berubah. Kalau dirihat, setiap rumah pasti punya. Dilihat tuh, Bu. Ya. Listriknya Teh enggak kuat, gelis. Bapak Teh kemana enggak kelihatan? Biasa. Palingan di warung. Kemana lagi? Ya udah panggil lah tuh. Kita mau sarapan. Oh iya. Kom. Bener, Doi. Saya mau bisa seperti kamu. Lempeng. Toi! Ceng, hagetin kamu, Ceng. Cie, yang istrinya baru pulang. Mukanya pres bener. Hati-hati, jangan kebanyakan keramas terlambut botak. Ceng. Ceng. Kamu jangan ngeledek. Si Akum lagi sedih. Kenapa? Dia enggak boleh masak-masak lagi sama istrinya. Enggak boleh bebenah. Serius? Padahal enak kalau jadi si Akum. Kum, tuh. Si Doi tuh adopsi aja jadi anak. Aduh. Kamu mau, Kum? Mau apa? Adopsi saya. Mau, Kum? Aduh. Kum. Kum. Tapi kalau saya, Kum ya. Kalau aja si Em pulang, saya pasti senang banget, Kum. Saya pasti bisa makan enak. Si Em itu jago masaknya, Kum. Semur jengkol. Hmm, enak banget. Jengkol gulai. Aduh, enak banget. Apalagi jengkol yang direndang, Kum. Aduh, enak. Manteg. Saya juga bisa. Asal saya diberi kesempatan. Jangan dibelenggu tangan saya. Tengah. Tengah. Yenena peut seopar. Tengah. Terima kasih.